Intro Ini dia fakta tentang Legend of the Blue Sea, drama Korea terbaru wajib tonton. Fakta Legend of the Blue Sea, drama Korea terbaru wajib tonton. Drama Korea terbaru yang baru saja dirilis Legend of the Blue Sea ini sudah ditonton oleh puluhan ribu orang. Drama garapan SBS memainkan seorang Lee Min-ho dan Juni Ji-hun. Banyak fakta menarik yang harus kalian ketahui sebelum menonton drama satu ini. 1. Diadaptasi dari dongeng klasik Korea, drama ini adalah roman fantasi yang didasarkan pada cerita Putri Du-yung ditemukan di sejarah buku cerita pertama Korea. Juni Ji-hun memainkan Putri Du-yung terakhir di dunia, sedangkan Lee Min-ho memainkan karakter peniklu jenius. Fakta Legend of the Blue Sea 2, drama terakhir Lee Min-ho sebelum wajib militer setelah drama terhayat. Lee Min-ho memilih hiatus alias berdiam diri dari layar kaca. Dia disibukan dengan proyek layar lebar 2 tahun terakhir. Drama Legend of the Blue Sea merupakan proyek komebak sekaligus perpisahan. Setelah drama ini, Lee Min-ho harus mengikuti wajib militer selama 2 tahun. 3. Bertabur bintang terkenal nama-nama besar seperti Lee Min-ho, Juni Ji-hun, Sin Eng-su, dan Jin Yong G-O-T7 bergabung dalam drama ini. Selain itu, Legend of the Blue Sea juga turut dibintangi oleh Lee John, Sin Yesun, Moon Sori, Lee Ji-hun, Sin On-ho, Choi Jung-ho, dan Sung Dong-il, seperti ditulis sumpi. Juni Ji-hun dan Chata Eh-hun akan reuni setelah 15 tahun. Pada tanggal 5 November, sebuah sumber menyebut bahwa Chata Eh-hun akan membuat kejutan dengan menjadi cameo di drama Legend of the Blue Sea. Tidak hanya Chata Eh-hun akan ada beberapa nama besar yang ikut ambil bagian sebagai cameo di Legend of the Blue Sea. Fakta Legend of the Blue Sea 4 Menggantikan J.A.W.C. Incarnate drama Legend of the Blue Sea direncanakan rilis tanggal 16 November mendatang usai J.A.W.C. Incarnate tamat. Penggemar drama romantis komedi harus berat hati melepas pasangan Jo Jo Nisuk dan Gong Hyo Jin yang begitu memikat. Namun, kesedihan itu tidak akan berlangsung lama karena drama Legend of the Blue Sea akan menggantikan J.A.W.C. Incarnate. 5. Lee Min-ho main dua karakter dilansir dari Alpop. Lee Min-ho akan memerankan dua karakter dalam Legend of the Blue Sea. Karakter pertama adalah Kim-ho, seorang putera bangsawan di era Joseon. Karakter kedua Heo Jun-jae. Lee Min-ho adalah penipu jenius dengan hati emas. Mahir memainkan trik, menggertak, dan memutar kata-kata yang sesuai dengan tujuannya. Sing Chung, Jun-yi Ji-hyun adalah putri duyung terakhir di dunia yang berabad-abad yang mencari cinta. Penonton juga akan dibuat makin penasaran dengan awal dari romantisme yang terjalin di antara dua karakter ini yang dihubungkan oleh masa lalu. Yakni saat karakter yang dimainkan Jun-yi Ji-hyun bertemu dengan seseorang yang mirip dengan Lee Min-ho saat dinasti Joseon. Terima kasih telah menonton!